Idul kurban atau lebaran haji yang seyokianya menjadi hari peruntungan bagi para penjajak hewan kurban namun di masa pandemi ini justru sebaliknya jika biasanya pada satu bulan menjelang lebaran haji pesanan hewan kurban mulai ramai namun tidak di masa pandemi ini hewan-hewan kurban yang sengaja didatangkan dari luar Pulau Bangka Blitung yakni dari provinsi Lampung dan Madura juga mengalami penurunan jumlah Nasruddin salah seorang penjual hewan kurban menuturkan hingga saat ini belum ada satupun pesanan hewan kurban miliknya dan dirinya juga terpaksa mengurangi jumlah pasokan hewan kurban hingga 30% meski tidak ada kendala dalam pengiriman hewan kurban Nasruddin menyebut pemerintah kini lebih memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang masuk ke Kabupaten Blitung kalau mungkin adanya Corona ini kan di daya beli orang kurang lah tahun ini terhadu ini sih dibanding tahun-tahun kemarin Kambing gimana? Kambing mah rumah sana? Sama Kambing juga Oh masih sepi lah ya? Masih Mungkin nunggu dekat-dekat nanti Kalau Kambing kan ibaratnya kita distributornya disini Oh Kita pemasok Makanya datang kemarin itu udah 200an lebih Nasruddin menambahkan lemahnya daya beli masyarakat membuat 70 ekor sapi dan 200 ekor kambing jualannya hingga kini belum ada pembeli Kini dirinya hanya berharap mendekati lebaran haji nanti puluhan sapi dan ratusan ekor kambingnya dapat habis terjual Dari Tanjung Pandan, Belitung, Jukrianto, TVRI Bangka, Belitung melaporkan Terima kasih telah menonton! Mains